Oke, gue Agung Cilor, dan gue Neng Ocak, dan selamat datang di Demantuk Show! Oke Neng Ocak, hari ini tuh tema kita apa sih? Apa? Apa viral? Iya buat jaman sekarang tuh viral tuh udah gampang banget. Gampang banget. Di video-video Instagram dari mulai Nurhani, 15 detik viral. Kiki makeupan pake balonis air. Viral lagi! Gue ngerinya di jaman yang akan datang, limbat makeup, pake linggis gitu, tusuk-tusuk, tutup wadah. Sebelum kita manggil bintang kamu kita yang katanya viral juga nih, kita kenalin band kita dulu dong. Ini dia, mitos band. Nah itu dia band kita, mitos band. Kenapa namanya mitos band? Karena gak ada bandnya. Karena gak ada bandnya, kita cuma halu. Halu. Imajinasi. Wih, tanpa banyak omong lagi, langsung aja kita panggil kali ya. Panggilnya bintang tamu yang jago nyanyi, cantik juga. Cantik. Ini sesakian, Bang. Oke, langsung aja kita panggil. Limbat! Kan Bang! Kan rambutnya panjang? Bukan, ini beda. Kerudungan. Oh kerudungan. Wih, cantik nih. Langsung panggil. Ini dia, Adi Farahmah. Adi Farahmah. Adi Farahmah lagi sibuk apa nih, Adi Farahmah? Aku masih kuliah. Kuliah juga? Iya. Master berapa tuh? Mabak. Mabak? Mabak. Sama kayak kita deh. Samaan? Tapi kalau dilihat-lihat cantiknya senior ya? Ayo. Katanya, Neng Adiva nih jago nyanyi. Beneran gitu ya? Coba dong, lagu yang viral. Lagu apa nih? Abang Ade, abang Ade. Boleh ya? Boleh ya? Langsung sih kan, Neng Adiva. Oi, Abang Ade juga rindu. Dengan Abang yang tampak itu. Aduh. Abang balik untuk ayah, ibu. Ade siap jadi menantu. Aduh, menantu. Minggu ini nikah ini? Aduh, gampang buat gue gak ngajak nikah. Udah kayak ngajak di Ciki gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Segment kita nih ada. Segment kita. Kalian bertanya. Pertanya kita menjawab. Jadi, mahasiswa di luar sana. Di masyarakat di luar sana. Itu mereka bertanya kepada kita. Dan kita menjawab. Menjawab dong pastinya. Tapi sebelum masuk ke situ. Kita lihat Viti. Kumpulan video-video viral gitu. Yang ada di tahun ini. Langsung kita lihat dulu ya. Ini dia Viti nya. Ini dia Viti nya. Di kusuran ya. Masuk Pak Eko. Bagai ya kuda. Apa? Kayakannya. Itu dia Viti nya tadi. Banyak banget ya. Yang viral di tahun ini. Banyak banget ya. Menurut Neng Adhiva nih. Gimana sih. Kayak sekarang tuh gampang banget viral. Tapi ilangnya juga cepet sih. Kalau menurut gue ya. Viral. Kalau viral instan itu. Iya. Jatohnya juga instan juga. Instan juga ya. Bener 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 bener. Caranya gimana sih biar gak jatohnya instan juga tau gak. Lalu. Lewat. Kayak ikut-ikut audisi. Oh ya. Jatohnya berkarya lah ya. Ya. Yang teman. Bakat kita lah ya. Neng Adhiva. Silahkan diminum nih. Ada. Ada minum. Oh co juga minum. Biasa minum. Gak. Gak. Gak saya. Saya. Biar. Biar lucu aja gitu. Biar lucu aja aja. Minum. Minum. Ah. Mantep banget ini. Mantep ya. Iya. Ya tadi. Iya Allah. Enggakui dia manis. Oke. Kita langsung masuk aja ke. VT kita. Ke VT kita. Mahasiswa sedang lagi mau bertanya ke kita. Tanya banget. Ayo langsung masuk ke. Ke VT yang pertama. Nah. Sekarang gue udah nanya nih guys. Di Universitas Nasional. Gue bakal tanya ke mahasiswa. Apa sih yang mereka mau tanya tentang viral. Ikitin gue yuk. Oke. Gue udah nemuin nih teman-teman mahasiswa yang lagi ngerjain tugas kelompok. Yuk kita tanya. Sore. Boleh gabung gak nih? Boleh boleh boleh. Nih gue mau ke mas yang paling ganteng aja nih. Aduh apa ganteng. Siapa namanya? Namanya Damer. Gue dari Sobat Mantul. Mau ini nih. Lagi ngebahas tentang apa-apa aja yang lagi viral. Lu ada yang mau ditanyain gak? Tentang viral ya? Iya. Oke gue tau. Gue pengen buat jadi viral. Gimana sih caranya buat gue jadi viral gitu. Oke itu pertanyaannya nih ya. Kita jawab ke studio ya. Oke jadi itu dia pertanyaannya. Dia nanya. Gimana sih caranya biar viral? Kalo menurut gue. Dia bikin sesuatu yang belum ada gitu. Kan kayak kemaren dia ada keki itu. Makeup pake balon tuh belum ada tuh. Bikin lah kayak gitu. Kayak. Dia ntar totok wajah gitu. Pake paku bumi. Terserah. Pokoknya yang belum ada pasti bakal viral. Kalo menurut. Neng Adiva dulu deh gimana? Neng Adiva dulu gimana tuh? Kayak viral. Sering ngekspos hobi kita. Hobi kita? Oh iya. Kalo misalnya contohnya Neng Adiva nih kan. Hobi nyanyi nih ya. Iya. Ngekspos gitu. Cover-cover. Cover-cover lagu. Ngomong-ngomong Neng Adiva nih sering cover gak sih di Instagram gitu? Dulu sering. Tapi sekarang udah di. Gak diliatin ya. Mungkin ada alasan tertentu mungkin ya. Kalo menurut gue itu. Buat hal yang unik. Yang orang kayaknya gampang inget gitu. Harus kayak gitu ya. Harus kayak gitu. Kita langsung masuk ke VT yang kedua ya. Masih ada pertanyaan lagi soalnya. Pertanyaannya nonlum punt banget kita. Pasti. Langsung ya kita lihat. Kita ke dua.. Sekarang kita lagi nyari satu mahasiswa lagi nih yang buat kita tanyain. Yuk kita cari-cari. Nih Kakak.. Bak.. Mbak.. Boleh minta.. Ini enggak buat.. Nanya-nanya.. Nanya-nanya Pak? Siapa…. Namanya siapa sebelumnya? Farah. Oh bukan cinta laura ya? Oh bukan.... Tapi Kakak cintanya aku kan. Ini kak kita lagi mau ngebahas apa-apa aja nih kak yang viral ada yang mau kakak tanyain gak? Yang viral ya? Iya bener Mau nanya dong menurut kalian public figure apa yang bisa jadi panutan baik gitu buat masyarakat? Oh kakaknya wah ini pertanyaan bagus banget ya kita jawab di studio ya kak ya? Oke kita jawab di studio Oke jadi itu pertanyaannya siapa sih public figure yang menjadi panutan kita? Kalo dari gua pribadi sih gua lebih suka ke Aw Karin sih Kenapa tuh? Ya karena gua suka jadi orangnya bisa multitasking gitu Bener banget Dia bisa nyanyi sambil berkuda Iya kan? Jarang-jarang? Iya jarang-jarang ada orang kayak gitu loh Terus itu alasan bajunya gak di kancingin itu Kenapa itu? Sebenernya mulia alasannya Oh mulia kenapa emang? Bagi-bagi rejeki ke cowok-cowok Itu udah kan mulia banget kan? Kalo menurut Adiva gimana? Iya idolanya siapa tuh? Atta Halilintar Atta Halilintar Ah siap Waduh Asiap Ateam nih Ateam Karena ini dia tuh masih muda aja dia bisa ngasilin waw Banyak banget Udah Kita harus kayak gitu ya? Subscriber paling banyak Paling banyak di Indonesia ya? Paling banyak di Indonesia ya? Kalo gue sih sukanya Young Legs Young Legs? Wadi kenapa tuh? Karena dia tuh mulai niti karirnya tuh Dari bawah banget Dari bawah banget dari kolong meja ya? Dari office boy Dari office boy Lulus Sema jadi office boy Tapi sekarang punya Kalo yang kalian nih mau liat Neng Adiva lagi Nanti Neng Adiva bakal nyanyi dia Di segmen berikutnya Di segmen berikutnya Tapi jangan di cross dulu videonya Kita liat komersial berikut ini Oke Sampai jumpa 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 permainannya kita lihat dulu gamesnya seberapa gerget yang lama kemarin Mama naik motor Sene ke kanan terus belakang ke atas seberapa gergetnya ibu kemarin anakmu minta duit buat sekolah terus sekolahnya gua liburin berapa gerget ibu kemarin gua gosok baju terus nah jadi itu dia cara permainan gitu seberapa gerget lo tapi kita ganti namanya di seberapa mantu lu siap ya ini ini mau tahu ini apa ini punishment ya yang garing harus minum yang garing harus minum oke sebelum kita mulai kita panggil reporter biar enggak biar nggak sepi banget itu dia berame gitu biar seru bener banget itu dia Ayo kita tanggal si virgi seling lu wah aku terkejut sangat menghibur sekali Bapak ya Bapak jangan nanya-nanya masalah dulu dong kali-kali kita tanya-tanya nih oke boleh kita main seberapa mantul ya berapa mantul nih ya mulai dari sana apa dari sini nih banyak panik nih oke oke ayo kita mulai seberapa mantul lu kemarin gua main tanah lihat terus gua liatin balik seberapa mantul lu kemarin gua sikat gigi terus pakai sikat WC seberapa mantul lu kemarin mantan gua putusin gue terus dia nangis seberapa mantul lu semalam gua masak mie mie nya gua buang terus ada gua rebus seberapa mantul lu kemarin gua haduh musik ya minum 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 dulu ya nenek kemarin gua naik motor ngebut seberapa mantul lu kemarin ya ya udah minum kita pilih nih kita baik itu coklat 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 dari tanah nggak 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 apa-apa kok sehat-sehat ya hahahaha untung tenbapas nih ini complaining oh ga mau Aduuuuu bayangnya jangan permainan jangan ditiru ini Oke nengotak seberapa mantul lo semalam mau tidur iya sifat mau nyalain terus tadi yang paling muter seberapa mantul lo kemarin gua di mobil terus pakai pungsak gue berapa mantul kemarin gua makan terus makan temen ya banget makan temen waww bawanya kayak gitu ya ini tuh baunya langsung nyanget ke paru-paru minum-minum ya jangan dulu deh nggak apa-apa nih minum-minum mantul banget ini rasanya kotak mantep tapi loh game segitu aja kita tutupkan ya kita lanjut segmen selanjutnya aja kali ya jangan ke mana-mana jangan close dulu videonya tetap di dimantul shoo selamat menikmati 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 Perkembangan sekarang begitu pesat, apalagi di bidang teknologi, khususnya media sosial. Membuat seorang viral itu mudah, bukan hanya tentang siapa yang viral, namun apa yang viral. Nilai kursus seorang yang viral itu memang mudah, dilihat dari seberapa lama dia bertahan. Jadilah viral berkualitas, jangan hanya tergiru oleh ketenaran dan followers yang bertambah, sehingga hal tidak positif dipakai menjadi cara menuju ke viralan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang jawab. Oke, sebelumnya buat yang belum kenal gue, kenalin dulu nama gue Ageng Prasetyo, bisa dipanggil Ariel. Ariel Tatum. Dan ini pertama kali gue stand up tapping, dan pertama kali gue stand up tanpa mic, dan pertama kali ini stand up tapping ya, jadi sepi buat ini gak ada audiens. Jadi gue nih stand up kayak uji nyali. Jadi kalau gue gak lucu, anggap aja gue lagi uji nyali. Fair dong, fair ya. Oke, kita ngebahas viral ya. Tema Demantul nih viral. Kita ngebahas viral. Viral ini, zaman sekarang tuh viral tuh gampang banget. Viral tuh gampang banget. Viralnya gampang, reputasinya hilangnya juga gampang. Contoh aja, zaman dulu ada Norman Kamaru, mungkin yang lain yang pada nonton mungkin tau Norman Kamaru yang mana. Itu dia, wah dulu viral buat melejit banget itu, melejit banget. Sekarang cuman dagang bubur. Di Gorontalo ada dagang bubur. Ilang karirnya. Dia keluar dari polisi, dagang bubur. Sayang banget ini, ini sayang banget. Terus ada lagi, Sinta dan Jojo. Youtuber Indonesia pertama. Itu paling kalian pada tau yang lagunya. Sinta dan Jojo, suka makan sosis, so nice. Nah, itu. Itu dia. Semenjak dia reputasinya hilang gitu. Hilang dari permukaan industri televisi Indonesia nih. Hilang gitu, hilang. Dia mungkin di sana, kita nggak tau ya. Kalau Norman Kamaru, dagang bubur, siapa tau dia makan paku kan jadi lagunya. Sinta dan Jojo, suka makan paku payung. Waduh, waduh. Dan, dan, dan gue yang gue ngeriin lagi nih. Yang gue ngeriin lagi ketika Norman Kamaru. Norman Kamaru ini bikin band sama Sinta dan Jojo. Ini kalau viralnya viral banget. Kalau udah jatuh, jatuh banget. Dan kalau udah jatuh banget ini gue ngerinya. Dia bikin usaha bubur paku payung. Waduh. Bubur paku payung. Gimana ya? Makan siapa? Libat. Terus, Nurhani. Di jaman sekarang Nurhani. Nurhani kemarin yang ngomong, Emang nanya gimana ya? Yang ngomong 15 detik doang viral kayak gitu. Kayak gitu viral coy. Itu viral reputasi hilang sekarang entah kemana. Dia cuma endorse-endorse doang. Dan katanya gue denger kabarnya dia sekarang dagang telur gulung depan SD. Daging telur gulung depan SD dia. Terus, kuburan band. Ada yang tau kuburan band? Ada yang tau ya? Kuburan band. Kuburan band dulu viral banget. Ngehits banget sama lagunya. Lupa. Lupa, lupa, lupa. Lupa lagi syairnya. Itu lagunya. Itu lagunya. Tapi sekarang entah kemana kuburan band. Entah seperti ditelan oleh bumi. Hilang itu kuburan band. Kuburan band hilang. Gak tau kemana. Emang bener-bener jadi kayak kuburan. Kayaknya sih. Udah gak nyata gitu. Gak nyata. Dan gue ngerinya di jaman yang akan datang gitu. Di masa-masanya anak cucu kita gitu. Kuburan band ini seolah-olah akan jadi mitos gitu. Jadi anak cucu kita ngobrol nih. Eh lu tau kuburan band gak? Kuburan band yang mana bro? Itu yang kalau lu dengerin lagunya tuh. Suka bikin lupa makan. Lupa kunci. Lupa makan kunci. Dan lain-lainnya dah. Pokoknya itu dah kuburan band gitu. Terus yang gue makin ngeri lagi. Makin gue ngeri lagi nih. Ketika kuburan band itu. Kan mitos ya mitos. Kuburan band itu jadi kesurupan anjir. Jadi kesurupan orang bukan kesurupan. Macan, burung, belut, dan lain-lainnya apa. Banyak dah. Bukan kesurupan itu. Malah kesurupan kuburan band gitu. Coba ya. Kita bayangin. Kita bayangin. Kita bayangin. Kita bayangin kesurupan kuburan band. Saya, saya, saya. Aing, kuburan band. Mau apa, mau apa? Mau apa ya? Aku bingung. Mau kopi? Enggak. Mau kunci, kunci. Oke, kunci. Jereng. Itu kunci G. Dari apa bang? Kuncinya dari C. Dari C ke mana? Dari C ke book. Oh, C book. Sekian gue Agang. Terima kasih. Oke, sebelum menutup acara ini. Buat kalian yang mau lihat Demantul Show lagi. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel. Ya, Unas TV. Unas TV ya. Unas TV ya. Unas TV ya. Unas TV biar kalian tahu semua kegiatan-kegiatan Unas TV ya. Bener banget. Khususnya Demantul Show. Oke Demantul Show tuh harus lanjut terus bro. Dan ini dia langsung kita sambut. Adiva. Viral itu muda. Nyanyi bareng ya. Oke, nyanyi bareng. Main HP di jaman kini Membuka melihat eksplor IG Menonton konten-konten viral Membuka fikiran Supaya menjadi viral Kita pernah nonton bersama Muncullah hasrat kita tuh menjadi viral Walau kau putuskan untuk lari video saya Terima kasih telah menonton bersama Apakah hal yang mudah pertahankan karirku Dadah!